Bantunya kita tidak berbaris Tapi itu adalah panggung Masuk inang Ya, kita pun iya Tapi kita tahu putih ya Disitu disebutkan Barang bulu inilah Menyatuhkan Dan menarangkan Yang patut dipakai Oleh sekalian isi alam Ialah yang patut dipakai Ialah Yang pakai didik di alam Persih dan ajak Menjadi pakaian Jadi adat itu Dalam menurut aku adalah pakaian Bukan pakaian Kita yang Sering mengatakan adat itu Pakaian itu pakaian Yang dipakai untuk berbicara Dipakai untuk duduk Dipakai untuk berjalan Dipakai untuk pakaian kita Dan dipakai untuk berbicara Supaya tidak sumpah Buat wali Nah, segini itu sejajar dengan Apa yang pernah diutapkan oleh Ayah Bia Abda, Dr. Haka Ialah Ketika di alam Ketika di alam Bersama Dari misir Ditanya oleh orang-orang Karena mendengar Alaminan kabau itu Lebih biasa Pertanyaannya dalam bahasa Arab Manjirkan Maka dijawab Kalau ada alaminan kabau Maka di alam Bukan pakaian Yang pakaian Yang menggunakan Sarian Maka Biza Manim Nobuah Dia sudah ada Sejak zaman kenabian Nilainya sudah ada Sejak zaman kenabian Kapan? Zaman kenabian Sajib Naji Adam Sampai Dari Muhammad Sumpah Wa'idahana yang dibalolah, karena itu pakai lah di Minangkabau itu sebagai berdoman hidup Amba Allah, kata beliau jangan kampung sarap pakai adat bakaloh, seperti itu nasihat ayah bilang sekarang persoalanan ini jadi persoalan gimana? karena itu di dalam naskah-naskah lama di Minangkabau orang Minangkabau ini membuat tensi kacau orang yang bukan Minangkabau yang kacau orang Minangkabau kacau kacaunya kacau beliau ketika orang Minangkabau tanah yang diikat oleh Adi, di Gosepil Adi itu hukum pendidinya adalah pada Saka Al-Watayor Adi, atau Bukhudu, Sara jadi Minangkabau beratuh hukum Islam kalau misalnya tidak ada Tuhan-Sara dan tidak ada Tuhan-Sara tapi kita menggunakan dipakai hukum kewarisan dan dipakai dasar sebagai warisan dari Minangkabau ini adalah dasarnya kita menggunakan kemurahan itu sendiri dan tidak ada Tuhan-Sara yang memakai Al-Watayor yang memakai Al-Watayor sebagai anak-anak bahukun para sojok-pahesok hukum adat dan kemudian hukum yang ketiga adalah hukum akal wujudnya adalah semua regulasi yang ada jadi tiga hukum anak-anak Minangkabau hukum sara hukum adat dan hukum gengara ada hukum yang menarik yang ditulis oleh saya Suleiman Arasumi benar-benar ini orang-orang Minangkabau siapa yang melanggar hukum sara kafir langsung aja kafir ini dimana kafir Minangkabau orang kafir Minangkabau fenomena yang terjadi adalah ketika orang itu tidak mau lagi dipenuh ajari galih rapat makyum isi murtah taruhi kecinyo jadi tapi layak db yuk jadi ini yang buku itu adalah kafir menurun adat Minangkabau menurun si Suleiman Arasuli nah kemudian yang melawan hukum adat itu hukumnya punang karena itu banyak pengalaman siapa yang tidak memakai bajunya dalam kebesaran adat punang ada yang berumur dua hari tiga hari ini aja kemudian kemudian mengukum negara bahwa undang ke-alui patrik yaitu sebenarnya hukum akal oleh si Suleiman Arasuli disebut bahwa siapa yang menolak hukum akal hidup 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 bukan adu patrik tapi mencari patrik diaduk susah dan saya kira inilah hal-hal yang kita lihat dan sangat kenapa melawan tiga hukum jadi tidak mungkin orang Minangkabau tidak bagaimana si Lais tidak menghormati NKRI tiga hukum sekaligus berlaku dengan hukum luar biasa tidak mungkin bahwa hukum hanya saja Tidak tadi Tigo Sembilin sekarang Tidak lagi Tigo Sembilin tetapi tadi sudah berpilih Sembilin itu yang terjadi baik saya kira bagian kritik dan melahirkan ide-ide besar yang saya lihat dalam beberapa fenomena yang muncul di kakum seperti Semi Setimuan Sumatera Barat Sekiranya kita tanya-tanya di alam silakan berbohon Assalamualaikum 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 Sebelum FGD 22 segera tahun 22, di tahun 24, sepuluh orang setiap kesemirian budaya wali yang tahu. Kelapa orang menyatakan dan menolak agar fungsi. Satu orang tidak berbicara, satu orang berbelan, tidak berlanda dengan kota ini, jadi tidak ada. Setelah 8 orang menyatakan dan menolak, kami berbicara di sudut-sudut lulung Tuhan yang berbicara di Mabau Adi, Teras-teras, Kalian. Yang berakhirnya, pemerintah yang telah lakukan, tidak melakukan demonstrasi turun kejauh, bikin tegak depan-depan burbur, atau menyelompok DPR, tidak. Itu sama sekali tidak akan pernah kami lakukan. Beberapa di antara kami yang ikut dihidup, kami bergabung terhadap DPR, 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 Jokat Anjung, termasuk saya, Harkista Pastry. Itu kami sepakat Membuat forum Forum ini sepertinya Sementara Lalu ada yang beritanya Apa sasaran Dari forum ini Kemana nanti Kapan forum ini Kebunan Forum ini Mungkin tidak akan pernah kebunan Selama tentukan Tidak Tuntutannya Beberapa kali Menurut Pak Segunah Juga di jenis Kemudian terakhir Mengadakan yang jadi di BNJK Beliau juga Untuk Tuntutan forum Bahwa Yang ditutup itu Rumah seri mati ini Selesai Setelah itu Apa perperan Itu persoalan yang lain Adalah sebuah pilihan sehat Ketika Taman budaya Mantra Karena Bungkulau yang nakal Lalu tiba-tiba Muncul Wacana Ingin membuat hotel Berbintang Lengkap dengan Gambarnya Dekat dengan Data B Yang 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 Dekat Kami Kaget Kami Kami Serta Dekat dengan Dekat dengan Dekat dengan Tidak ada Kemudian Tidak tahu Siapa Nafis Siapa Meskia Tisui Siapa Misra Tidak ada Sebut Hanya Tiga Nama Untuk Tiga Tidak sebut Tidak 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 Serta 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 Lengkap Semua Jadi Hanya Itu Dan Kumpulan Ini Tidak Pernah Berubah Sepanjang Tuntutan Itu Tidak Tepernyata Alhamdulillah Pasir Tidak Memahami Apa Yang Kami Rasakan Dan Dari Bintang Tidak Tidak Berapa Tadi Masa Tidak 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 Itu Selesaikan Dulu Kami Sejak Awal Sejak Tiga Pelas Januari Panggung Espresi Seliman Dan Budayawan Yang Pertama Itu Sudah Menyatakan Dan Jelas Bahwa Kami Tidak Hanti Tidak Ganti Di dalam Podcast Juga Di dalam Tidak Di Kopi Pahit Hidayah Dari Badan HIP Di Wodkomo Tapi juga Tidak 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 Membangun Karena Lalu Pembangunan Bisa Bersih Tapi Kami Bagaimana Jangan Dilecek Jangan Di Tidak Tidak Rumah Kami Komong Kebalik Cuman Itu Saja Bagi Sebuah Peganggan Saya berharap Nanti Dari Udien Sampai Ada Penanyaan Yang Terus Sekian Terima kasih Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Serikudin Selanjutnya Saya langsung Saja Memang Keputukan Masa Silahkan Kepatau Yang ingin Tanya Pak Nasibali Yudi Keputukan Yudi Yang lain Kita lanjutkan Dulu Pak Nasibali Keputukan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih. 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 menjadi semangat kita untuk tetap bersuara dan menyadarkan bahwa manusia-musia ini ada menjadi orang yang ada diada berbeda kalau kita memang orang yang berbudaya tidak ada ngomong anggaran dengan fasilitas dan aplikasi terhadap seniman dan budaya tidak hanya yang perlu menjuang seniman ini yang sebenarnya seniman adalah mereka-mereka